tablet penambah darah sering juga disebut dengan tablet zat besi merupakan suplemen yang umum dikonsumsi wanita untuk memenuhi kebutuhan zat besi dan juga mencegah anemia nah akhir-akhir ini banyak dibicarakan di sosial media bahwa tablet ini menjadi suplemen wajib bagi wanita hari ini yuk kita bahas penjelasan tentang tablet penambah darah dan juga gunanya untuk wanita bersama saya dokter gama hanya di channel kata dokter oke jadi tablet penambah darah itu adalah satu suplemen atau multivitamin yang berisikan verosulfat atau zat besi nah ini bisa digunakan untuk beberapa pasien yang anemia atau juga digunakan untuk wanita-wanita yang memang normal karena pada penggunaannya tablet tambah darah ini sangat bermanfaat terutama untuk menjaga kestabilan dari hemoglobin yang ada di dalam tubuh wanita nah selain verosulfat yang terkandung dalam tablet tambah darah biasanya pada beberapa produk ditambahkan multivitamin atau mineral lainnya untuk menunjang kesehatan tubuh kamu jadi manfaat dari tablet tambah darah adalah agar kandungan zat besi di dalam tubuh meningkat karena seperti yang kita ketahui Hb atau hemoglobin yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh atau juga nutrisi ke seluruh tubuh itu terbentuk salah satunya adalah dari komponen zat besi ini nah pada saat kita kekurangan zat besi tentu hemoglobin juga akan menurun atau meskipun jumlahnya normal biasanya kandungannya kurang baik karena tidak terdapat zat besi yang cukup nah pada saat seseorang mengkonsumsi zat besi dalam kondisi normal hemoglobin akan mengikat zat besi tadi sehingga akan bermanfaat untuk mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh nah jadi pada seseorang individu yang memiliki Hb yang rendah atau zat besi yang rendah itu akan berpengaruh biasanya tandanya ditandai dengan 5L lemah, lelah, lesu, lunglay, dan lalai kenapa? karena biasanya tubuh sulit fokus sehingga jadi mudah lupa, mudah menyerap informasi ini juga penting nih pada anak-anak yang masih dalam proses belajar-mengajar tentunya tidak boleh kekurangan dari hemoglobin atau zat besi tadi ada hubungannya dengan pelancaran menstruasi sebenarnya di dalam darah itu kan tadi ada sel darah putih, sel darah merah, kemudian plasma, trombosit, dan lain-lain nah di dalam sel darah merah ini terdapat Hb Hb tadi di dalamnya terikat dengan zat besi zat besi tadilah yang apabila jumlahnya kurang akan menyebabkan Hb-nya kurang dan sel darah merah pun tidak akan baik dalam proses dan fungsinya fungsinya apa sih sel darah merah dan hemoglobin itu? fungsi utamanya adalah untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen dari dan ke seluruh tubuh atau seluruh peredaran tubuh contohnya otak, kemudian otot, untuk pertumbuhan dan perkembangan juga karena mengantarkan nutrisi dan untuk kelancaran dari menstruasi juga karena pada saat menstruasi terjadi tentunya akan meluruh ya lapisan dari dinding rahim nah lapisan kemukosa dari rahim tadi itu apabila luruh akan mengeluarkan darah yang cukup banyak apabila jumlah darah atau Hb-nya rendah tentu akan menyebabkan keluhan yang tidak baik pada seseorang namun jika kondisi Hb atau sel darah merahnya sudah cukup di dalam diri seseorang tentu pada saat menstruasi tidak akan terlalu menimbulkan gejala yang bermakna betul sekali ya konsumsi tabel tambah darah itu sangat penting sebenarnya tidak hanya pada saat usia anak mundur ke belakang pada saat seorang wanita mulai mengalami menstruasi itu juga perlu karena apa? persiapan menuju proses kehamilan pada saat ibu hamil tidak boleh mengalami anemia ibu yang mengalami anemia akan cenderung menghasilkan anak yang kekurangan nutrisi anak yang nutrisi akan menimbulkan resiko stunting dan pada saat anak tersebut stunting dia pun akan menjadi seorang ibu yang biasanya kekurangan darah juga anemia juga dan akan menimbulkan siklus generasi yang seperti itu jadi konsumsi tabel tambah darah sudah dikonsumsi dari remaja terutama putri kemudian pada saat hamil, pada saat menyusui dan kemudian pada saat anak lahir dari usia anak 1 tahun itu sudah mulai boleh diberikan penambah darah yang bentuknya tetes nah setelah anak usia 2 tahun itu mulai diberikan penambah darah bisa tetes, bisa sirup, bisa juga yang tablet jika sudah dewasa kemudian itu rutin diberikan dari pemerintah sendiri mengadakan program untuk pemberian tablet tambah darah kepada siswa-siswa putri itu diberikan 1 tablet setiap minggu artinya dalam 1 bulan mereka mendapatkan 4 tablet nah itu berfungsi dan bermanfaat karena tablet tambah darah tadi akan berikatan dengan hemoglobin sehingga sel darah merah akan menjadi lebih baik nah kemudian pada saat seseorang mengalami anemia itu harus ditambahkan jumlah tablet tambah darah yang dikonsumsi misalkan anemia kita bagi menjadi anemia ringan, sedang, dan berat untuk kadar hemoglobin yang normal itu adalah 12 ke atas nah untuk anemia ringan itu dari 11 sampai dengan 11,9 anemia sedang itu berkisar dari 8,1 sampai dengan 10,9 dan untuk anemia yang berat itu ada di bawah 8 anemia yang ringan bisa menggunakan tablet tambah darah setiap hari diminum 1 tablet selama 2 minggu sampai dengan 4 minggu bisa dilakukan evaluasi pemeriksaan HB setelah selesai melakukan terapi jika sudah normal bisa dilakukan penggunaan setiap minggu yang dikonsumsi 1 tablet namun jika masuk ke kategori anemia sedang itu bisa dikonsumsi 2 tablet setiap hari selama 2 sampai dengan 4 minggu dengan evaluasi setelah terapi sampai kembali ke normal kemudian jika masuk ke dalam kategori anemia berat itu harus dirujuk ya bahkan jika memungkinkan akan dilakukan pemberian terampusi darah nah pada saat seseorang sedang dilakukan terapi pemberian tablet tambah darah namun tidak menunjukkan hasil yang bermakna atau HB-nya tidak berangsur membaik harus dilakukan perunjukkan juga karena perlu dipertimbangkan apakah ada penyebab lain HB anak tersebut tidak kunjung naik salah satunya adalah perdarahan yang tidak diketahui atau kelainan darah yang menyertai pasien tersebut baik jadi untuk konsumsi tablet tambah darah sebenarnya minim sekali ya efek sampingnya tapi pada beberapa orang yang alergi itu tablet tambah darah bisa menyebabkan reaksi alergi dan pada beberapa orang juga bisa menimbulkan reaksi gastrointestinal seperti rasa mual kemudian tidak nyaman di perut karena aroma dari tablet tambah darah sendiri mirip seperti aroma besi jadi beberapa orang mungkin sulit untuk menerima konsumsi dari tablet tambah darah tersebut nah untuk meminimalisir dari efek samping tablet tambah darah tadi biasanya dokter menyarankan untuk konsumsinya sebelum tidur agar tidak mual dan disarankan harus setelah makan harus ingat juga nih ada beberapa makanan yang bisa menghambat penyerapan dari tablet tambah darah atau zat besi tadi makanan yang dilarang untuk dikonsumsi bersamaan dengan tablet tambah darah adalah teh kemudian kopi karena bisa menghambat penyerapan dari zat besi sedangkan ada makanan-makanan yang disarankan untuk dikonsumsi sesaat setelah pemberian tablet tambah darah contohnya adalah vitamin C buah-buahan yang mengandung vitamin-vitamin itu bisa mempercepat penyerapan dari tablet tambah darah nah pada beberapa orang yang konsumsi tablet tambah darahnya berlebih itu tenang saja akan dikeluarkan melalui fesis biasanya fesisnya atau tinjanya berwarna agak kehitaman mirip seperti warna besi yang terkandung dalam tablet tambah darah tapi itu normal tidak apa-apa karena itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat berlebih yang ada di dalam saluran pencernaan oke sebenarnya jika kita sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi tidak semua orang membutuhkan tablet tambah darah ya jika memang tidak ingin mengkonsumsinya tapi harus diingat makanan-makanan ini adalah makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti hati ayam, hati sapi, kemudian daging merah lalu juga terdapat pada kacang-kacangan kemudian juga terkandung dalam buah contohnya adalah buah bit nah teman-teman yang tidak ingin mengkonsumsi tablet tambah darah karena ada alergi atau mual atau reaksi yang tidak diinginkan bisa memperbanyak konsumsi makanan organik tadi yang sudah disampaikan untuk dapat membantu meningkatkan kadar zat besi dan HB di dalam tubuh kamu tablet menambah darah menawarkan potensi manfaat bagi kesehatan wanita terutama dalam menjaga kesehatan selama menstruasi meningkatkan stamina dan energi serta menjaga kesehatan rambut dan kulit namun tetap dikonsumsi dengan dosis dan cara yang tepat ya sobat kata dokter seperti yang sudah dijelaskan tadi sekarang coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kamu kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis kamu berhak sehat jangan sampai sakit berlanjut saya dokter Gama kita bertemu lagi di episode berikutnya bye 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 Terima kasih.